Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Nur Iksan DC Kali ini kita akan membahas mengenai sejarah singkat perahu kajang Yang dimana perahu kajang ini biasanya digunakan transportasi di air atau di sungai Pada sejak zaman kerajaan Palembang Dersalam Atau mungkin bahkan juga dari kerajaan Surujaya Kita tahu perahu bagi masyarakat dengan gaya hidup seperti itu punya tempat yang sangat krusial Modal transportasi ini bisa dibilang menjadi kebutuhan prioritas salah satu dari sekian banyak jenis perahu itu adalah perahu kajang Perahu ini merupakan alat transportasi air bahkan sekaligus tempat tinggal Serta tempat berniaga masyarakat di seputaran sungai Musi di zaman Sriwijaya dan Palembang Darussalam Pada zamannya perahu kajang sangat populer dan menjadi properti prima donat Tak heran jika di masa itu jumlahnya cukup banyak karena hampir setiap keluarga memiliki perahu ini Nah kawan-kawan Mari kita lihat foto lama tahun 1907 Dimana perahu kajang ini sedang berlayar di sungai Musi Palembang Melihat modelnya perahu kajang meski sangat bersahaja tapi terselip keunikan yang cukup menarik Terbuat dari kayu, rengas, berukuran panjang delapan dan lebar 2 meter Perahu ini dilengkapi atap terbuat dari daun nipah dan terbagi atas tiga Bagian depan atau kajang tarik, bagian tengah atau kajang tetap dan bagian belakang atau karang tunjang Keunikannya adalah Seperti foto di belakang atau di halaman ini Kita lihat itu salah satu transportasi air yang sangat lama di sungai Ogan Di Batu Raja tahun 1922 Keunikannya adalah layaknya sebuah rumah pada bagian tengah perahu kajang dipungsikan sebagai ruang keluarga Lantas, bagian depan sebagai tempat penyimpanan komoditi dagangan Sedang, kamar mandi pada bagian belakang perahu Untuk dayung yang berukuran 3 meter ada pada bagian depan Sedangkan kemudi sepanjang 2 meter di bagian belakang Selanjutnya, kita lihat Perahu Sungai Komering Yaitu ini adalah saya menemukan sebuah foto replika Itu perahu Sungai Komering Yang disimpan di Museum Kebudayaan atau Museum Sejarah di Belanda Berdasarkan berita Eropa yang ditulis oleh Russell pada abad ke-19 Disebutkan bahwa penduduk kota Palembang menyebut dirinya orang Melayu Tulen Yang tidak akan pernah membangun sebuah rumah di atas tanah kering Selagi mereka masih dapat membuat rumah di atas air Dan tidak akan pergi kemana-mana dengan berjalan kaki Selagi masih dapat dicapai dengan perahu Ini adalah menurut pendapat berita Eropa yang ditulis oleh Russell pada abad ke-19 Kemudian, perahu juga sebagai alat transportasi Untuk membangun jalan hampir seluruh perhubungan dilakukan dengan perahu Perahu-perahu yang berjumlah ratusan meluncur di sungai ke segala penjuru Dari Uluan menuju pusat perdagangan kota Palembang Yang dimasuk Uluan ini ialah Dari Oku Oku Selatan Ahad Bisa jadi dari Kemudian Ranau dan sebagainya Kemudian kita lanjut ke Haraman berikutnya itu Melihat foto Sungai Musi, Palembang Tahun 1938 Nah Dari penjelasan di atasnya Bahwasannya itu terlihat banyak sekali ya Kapal-kapal Rauh Kajang Dan Jukung Dan sebagainya itu Berkumpul di kota Palembang Yang dari Dusun-Dusun Duluan Berkumpul semua disini Dusun-Dusun Palembang Yaitu untuk Biasanya Ada yang Berdagang Ada yang juga mungkin Hanya Sekedar Mampir di kota Palembang Selanjutnya Secara geopolitis Banyaknya sungai-sungai yang mengalir ke kota Menciptakan suatu kebijakan unik yang dijalankan Sultan Palembang Sebagai kota kesultanan yang secara budaya Mewarisi tradisi keratan Jawa Keratan menempatkan diri menjadi pusat kekuasaan Proses adaptasi masyarakat atas ruang air yang tercipta di kota ini Sedemikian rupa sehingga berpengaruh pada kehidupannya Ini adalah perahu pada era kesultanan penjelasan ini Kemudian kita Halaman selanjutnya Pan Sevenhofen Menggambarkan dengan jelas bahwa Perahu atau pencalang merupakan alat komunikasi transportasi Kenegaraan yang vital dan mempunyai otoritas yang besar di perairan sungai Musi Pencalang ini adalah kendaraan sultan atau wakilnya yang didayung oleh puluhan orang Tanpa berhenti secara bergantian Laju perahu pencalang cukup cepat Karena dibentuk demikian rupa dari sebuah batang kayu besar Ini adalah lanjutan dari penjelasan sebelumnya Pan Sevenhofen Itu seorang mungkin pejabat pada zaman kolonial Belanda Yang dimana dia ini pernah ke Palembang Pan Sevenhofen Selanjutnya adalah jenis perahu Perahu yang dipakai oleh rakyat biasanya dibedakan tiga jenis Yaitu perahu dangku atau kole Perahu kajang dan perahu jukung Perahu dangku atau kole Dan perahu kajang lebih kecil dari perahu jukung Selanjutnya Kita lihat Perbedaannya antara dangku atau kole Dan perahu kajang hanya terletak pada bentuknya Jika perahu dangku atau kole Terbuka dengan satu orang atau lebih Mendayung Dan yang duduk di belakangan sebagai pengemudi Sementara perahu kajang Tertutup dengan memakai atap dari daun rumbia Dengan dilengkapi kelambung Tempat tidur dan alat memasak Perahu ini juga dilengkapi kemudi kecil di belakang perahu pengendaranya Perahu dangku atau kole Biasanya hanya dipergunakan untuk alat transportasi dalam sungai Dan anak-anak sungai di dalam kota Serta untuk ke sawah atau ke kebun Selanjutnya Penutup Baiklah kawan-kawan Penutup ini saya Tampilkan perahu sungai Komering Sebagai penutup Sebagai penutup Saya tampilkan perahu sungai Komering Ulu Nah pada ke zaman Melanda Komering Ulu ini Yaitu dari Batu Raja Mor Dua Ranau Isam Lambangan Itu bagian dari Komering Ulu Mungkin pada zaman itu Dari Komering Ulu Orang-orang zaman itu Mau ke Palembang memakai Perahu ini Oke Amat disayangkan Perahu kajang yang pernah menjadi salah satu warna Dalam kehidupan masyarakat Sumatera Selatan Kini akhirnya harus punah Terkerus oleh roda waktu yang terus mengikis keberadaannya Semoga informasi bermanfaat bagi kita semua Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati